Intro Intro Minggu lalu Gue banyak banget minum pokaris Bukan karena lari Karena gue kena tifes Jadi actually Ini mungkin gak banyak tau ya Hari kedua Pas gue interview sama Ustadz Abdul Somad Itu keadaan gue, gue lagi kena tifes Lagi parah-parahnya Hari kedua gue kena tifes Jadi apa yang keluar dari mulut gue Itu bener-bener sama sekali Gak gue rencanain Gue nonton dakwahnya beliau Dan dari dakwahnya beliau Ada beberapa yang gue bilang, oh ini menarik untuk dibahas Udah cuman gitu aja Dan gue gak ngira kalo misalnya Ternyata Orang lagi heboh soal Dukun gitu Tapi Gua dan Uas Sama-sama setuju sih Tentang apa yang Kita bicarakan di konten Daniel Tetangga Kamu Soal Pendukunan tersebut Kenapa Kenapa Banyak banget orang Indonesia Bukan berserah sama Tuhan Tapi lebih berserah sama Dukun Bukan mempercayai Tuhan Iya Dan gue Apa ya Pengen membuat orang sadar gitu Bahwa kenapa gak kita bergantung sama Tuhan Dan kasih sayangnya Tuhan Daripada kita bergantung sama manusia Yang mungkin tidak menggunakan Kuasa dari Tuhan Gitu Jadi Ya itu sih Kalo misalnya dari kacamata gue gitu ya Dan Uas sendiri lebih Lebih frontal Saudara sekalian ya Kayak Dukun ditangkep aja semuanya Wow Bahaya itu Uas Tapi yaudah kalo misalnya ada yang ngomong deh Gak ada yang komplain kayaknya Kayak gitu Dan lu mungkin kan udah digadikan Padahal lu sih Gak apa-apa kalo mau dipotong Dipotong aja Iya Iya Karena itu tadi kan Karena pengen dan lu tidak tahu Karena Karena gue pengen orang Kita ini Gini deh Kita ini Negara Pancasila Sebagai orang Indonesia yang baik dan benar Itu harusnya Mengikuti sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Jadi kalo misalnya lu lebih percaya dukun Dan bukan lebih percaya Tuhan Berarti lu bukan orang Indonesia yang baik dan benar Lu harus Percaya banget Dan bergantung sama Tuhan Karena Sila pertama kita Ketuhanan yang Maha Esa Jadi Untuk menjadi orang Indonesia Ya sudah seharus dan sepantasnya Percaya sama Tuhan yang Maha Esa Udah kayak gitu sih Lu banget Tapi serius tuh Sekarang itu kan Orang Mostly Yang akhirnya Jadi Coba mencari-cari kesalahan Lu gak takut dengan Ini Gunaan jadi kayak Lanya Una Nanda Dia Melawan Ini tergantung Tergantung kalian sih Nanti kalian Seperti aja gitu Ya kan Apakah kalian nanti akan baik sama gue Atau nanti Gak taunya Ini ada yang Sponsorin dukun Gitu Gitu Gue juga gak tau deh, tapi intinya sih gue merasa apa yang gue omongin, apa yang gue lakuin itu sebisa mungkin selalu membawa kedamaian dan cita kasih dan suka cita ke orang Tapi lagi, gak semua orang akan setuju, ya itulah hidup, ada orang yang suka menduren, ada orang yang gak suka menduren, ya udah lah Bro, tapi saat yang lu mengundang UAS itu, ada pro dan kontra gak setelah di-upload video tersebut? Sejauh ini, pro nya jauh lebih banyak daripada kontra nya, jadi gue gak terlalu banyak pusing ya Dan gue ternyata, kemarin gue sempet nanya sama orang yang UAS gitu ya, gue bilang apakah ini pertama kalinya UAS mau terbuka ngobrol sama orang Nasrani? Dan dia bilang iya, jadi ini sebuah bentuk, mungkin gue disini pengen bilang inilah cara bertetangga yang baik You know, inilah cara kita sebagai orang Indonesia bertetangga yang baik Kadang-kadang apapun yang media ngomong tentang tetangga kita, udahlah kita gak usah pikirin, kita langsung ngomongnya sama orangnya Kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita ajak ketek, kita ajak ngobrol bareng Dan ternyata, banyak kok perspektif yang sama yang gue sendiri juga suka dari beliau Dan ternyata, ketika kita fokuskan sama kesamaan kita, gue jadi lebih sayang sih Dan gue gak, apa ya, gue gak terlalu pusingin perbedaan-perbedaan kita Karena gue lebih sayang sama kesamaan-kesamaan yang kita ingin, kayak gitu sih Tapi saat mau mengundang UAS itu, kan dari sekian banyak kan banyak Ustadz Ustadz Apa kepikiran lu yang, ah gue mau mengundang UAS nih? Apa harus UAS? Iya, dari sekian banyak Ustadz Gue juga gak tau, tiba-tiba ya hati gue tergerak untuk mengundang UAS Dan beliau sendiri juga mau, kayak gitu Berarti yang kayak stigma-stigma yang orang, dikit Pak Yang stigma-stigma UAS begini-begini-gini, pas lu ajak undang itu Lu kayak perasa, ah, tidak seperti yang orang bayangkan Lu sendiri diterima dan, ya, obrolannya enak gitu ya Ya, pastinya lu bisa melihat di nonton langsung aja gitu Ketika lu nonton langsung, I think, lu sendiri yang bisa menghargimi itu sih Apakah, apakah dia real atau enggak? Apakah obrolnya enak atau enggak? Atau dipaksa atau enggak? Atau emang bener, kita cair banget dan kita enjoy dialog kita gitu So, itu ternyata dari lu Nanti, lu salah-salah nanti saya di kompetan, kaki Udah Lupa, apakah ada 5 hari? Pertanyaannya 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 Semuanya gak tonton Oh, bener? Padahal part 5-nya belum keluar Ini 4-4 Hari ini, hari ini jam 4, jam 5 time Ya Lalu, disitu ada jokes Pertanyaannya Pertanyaannya Dapet hidayat Itu jokes yang kamu bikin sendiri Sumpah Ya, viral Makan, jadi pertanyaan Sorry, sorry Lu bakal bilang Ketika was bilang Radikal Lu bilang Iya, oke Radikal Itu jokes Radikal bebas Radikal bebas Makanya mudah terus gitu Oke Iya Cuma tangga-tangga Itu siapa Pasti tahu bakal ini jadi hat-lain Really? Iya Really? Soalnya Pak Yeni kan Ketika yang komen-komen Kalo padanya tuh dapet hidayah Iya Oh, oke Setelah ngobrol sama uan Jadi Ehm Well Maksudnya dapet hidayah itu artinya apa ya? Karena setelah ngobrol sama uan Jadi kan Fikmah dapet Fikmah dapet Fikmah Walaaf Iya Langsung berponeng Iya Muter-muter Muter-muter Langsung mau Iya Ehm Sejauh ini Lu ngeliat Ehm Netizen sangat menghormati banget Ehm Gue Untuk ngobrol dengan Puas gitu Gue Mempunyai prinsip seperti ini Cowok Sama cewek Sahabatan Suka nonton bareng Suka makan bareng Suka ngobrol bareng Suka teleponan bareng Menurut mereka sahabatan atau pacaran? Sahabatan Tapi Orang-orang sekitarnya bilang Wah ini pasti pacaran Gak mungkin lah Gak ada tuh cowok sama cewek bisa Temenan bareng Habis itu gak pacaran Ya kan Pokoknya kayak gitu kan Nasrani Ketemu Ustadz Wah tuh Nasrani pasti mau alaf tuh Hahaha Gak mungkin deh Ya kan Ya udah lah Itu anggapan orang gitu Sekarang ini kan Kalo soal masalah keyakinan Soal masalah Ehm Apa Masalah gue Dengan keyakinan gue Itu basically Gue sama Tuhan Kayak gitu Itu urusnya gue sama Tuhan Jadi Netizen boleh Berbicara Dan ngobrol Dan lain-lain gitu Dan gue sendiri juga Sangat menghormati mereka juga And Ya udah I love it Tengah 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 Terima kasih.